Desain struktur pelat dengan tabel praktis steel decking Steel decking atau floor deck adalah material baja ringan yang bisa diaplikasikan pada pelat lantai beton komposit dalam konstruksi bangunan Material dari floor deck umumnya merupakan baja ringan dengan karakteristik material teknis yang unik dengan bentuk profil yang dalam Profil tersebut berfungsi sebagai penahan gaya geser dan penambah daya kapasitas dari profil floor deck Floor deck memiliki 4 fungsi sekaligus sebagai backisting, tulang positif, lantai kerja, dan langit-langit atau plafon Material ini merupakan salah satu inovasi di dunia konstruksi yang berfungsi sebagai pengganti tulangan pokok untuk mempercepat proses produksi Nah ini saya akan tampilkan beberapa cara merancang dengan menggunakan tabel Jadi di masing-masing merek dagang mereka sudah mempersiapkan spesifikasi teknisnya, mereka sudah mempersiapkan tabelnya Secara praktis kita bisa merancang caranya praktis Jadi ini adalah salah satu contoh tabel praktis untuk merancang Jadi saya buat contoh soal disini Jika bentang shell decking itu 3,5 meter Dampak digambar ini Yang mau kita pasang 3,5 meter 3,5 meter Kalau kita menggunakan Kalau dia lebih dari 2,5 dia harus menggunakan Penyangga Kalau dari tabel ini 2 meter oke 2,5 meter oke Tetapi lebih dari 2,5 harus menggunakan penyangga Jadi ada menggunakan Kalau sampai 3,5 meter Kita cukup menggunakan satu penyangga Sesuai dengan tabel ini Ya ini Satu baris Jadi satu baris Artinya kesananya banyak ini Tergantung berapa panjang Berapa panjang lantai ini Jadi ini menggunakan satu baris Nah Bila tebal plat lantai 12 cm Atau 120 mili Ini tebalnya Ketebalan lantainya Jadi ketebalan lantai Berbeda dengan ketebalan ini Shell decking Jadi yang disini Yang dimaksud mungkin Ini panahnya salah arah Kita harusnya kesini Ketebal plat lantai Jadi kita menggunakan tebal plat lantai 120 mili Penyangga sementara Satu baris Nah Nampak di tabel Ya Dengan plat lantai 12 cm Ini dia 12 cm Ini dia sanggup Memikul beban hidup Ini atau beban berguna Sampai 400 cm Jadi 200 cm Masih oke Dengan spek Seperti ini Ya 300 cm Beban hidupnya Masih oke 400 cm Masih oke Kalau Tebal plat lantai Kita pertebal Ini kita pertebal Jadi 13 cm Dia sanggup Memikul beban berguna Sampai 500 kg Per meter persegi Bila kita pertebal lagi Menjadi 14 cm Dia sanggup memikul Sampai 600 kg Per centimeter Per persegi Ini cukup besar ya Yang bisa dipikul Kalau ketebalannya Bisa mencapai 14 cm Nah begitu juga Nanti ketebalan yang lainnya Kita bisa baca Di dalam tabel ini Ya Apakah 10 cm 9 cm Ya Jadi kita bisa baca disini Terus Dengan tabel Yang ada Kita juga dapat Merancang Ya Merancang Seperti contoh soalnya Ini Saya tetap mengambil yang Contoh Bentang 3,5 meter Tebal Saya ambil yang 120 mili aja Ya Penyangga 1 baris Beban hidup 300 Ya Disini Kita Akan timbul Tanda tanya Menggunakan Tulangan negatif Ini ya Yang wire mesh tadi Tulangan negatif Itu berapa luas Dalam 1 meter persegi Nah Itu Kita akan secara cepat Dan praktis Dapat membaca Di tabel Kita baca di tabel Ya Ambil bentang 3,5 Satu baris Ya Sesuai dengan Yang akan kita laksanakan Di lapangan Ya katakanlah Di lapangan 3,5 meter Ada penyangganya Satu baris Ketebalan 120 mili Ya Untuk beban hidup 300 Kita menggunakan Luas tulangan negatif 6,13 cm Persegi Ya Per meter persegi Jadi luas 6,13 cm Persegi Untuk 1 meter persegi Lantai Ini luas tulangan Negatif Yang digunakan Kalau pertanyaannya Kalau 400 Bagaimana Ya Kalau 400 Kita Harus menggunakan Tulangan negatif 8,32 cm Persegi Ya Tentu ini Di sini Sudah ditentukan Bahwa Menggunakan Baja U39 Itu Setara sama Fe 390 Dan menggunakan Beton K200 Ya Jadi Tabel ini Dia Menyaratkan Bahwa Spek Bajanya Adalah U39 Dan Mutu Betonnya Adalah K200 Ini Ada Satu tabel Lagi Dari Smartdeck Ya Contoh Pemakaiannya Saya Ambil Dua Contoh Kasus Pemakaian Ya Ini Juga Simple Mungkin Masiswa Bisa Memperhatikan Baik-baik Ini Bentang Dua Sengah Meter Yang Bentang Kita Sudah Tahu Dua Sengah Meter Berarti Kita Tidak Perlu Menggunakan Penyangga Untuk Dua Sengah Meter Tebal 120 Mili Ya 120 Mili Nah Kita Akan Lihat Di Sini Ya Kalau Yang Kita Menggunakan Ini Kalau Di Lapangan Itu Sengah Itu Tidak Ada Bentang Tidak Belanjut Ini Balok Ini Balok Jadi Kalau Strukturnya Seperti Ini Balok Dan Balok Kita Menggunakan Steel Degging Seperti Ini Ya Baloknya Tidak Menerus Itu Dikatakan Sengah Jadi Sengah Itu Kita Lihat Bentang Nya 2 Meter 40 Ini Dia Nah 2 Meter 40 Ini Kan 2 Setengah Meter Ya Di Lapangan 240 Kalau Kita Menggunakan Special Degging Yang Ini Smart Deck Menggunakan Smart Deck Yang Tebalnya 1 Milli Ya Tebalnya 1 Milli Dia Bisa Ini Ya Sampai Bentang 2570 Milli Berarti 2 2 5 7 Meter Jadi Bisa Digunakan Sampai 2 75 Di Soal Kita Cuma 2 4 Meter Berarti Kita Bisa Menggunakan 1 Milli Ya Untuk Kondisi Seperti Ini Nah Kalau Kondisi Baloknya Menerus Bagaimana Ya Atau Sebelum Kesini Kalau Di Soal Nomor 2 Saya Menggunakan 1 2 Milli Itu Bisa Mencapai 2 Untuk Ketebalan Yang 150 Jadi Tebal Pelah Lantai Kalau 12 Centi Dengan 15 Centi Beda Kalau 15 Centi Disini Ya Kita Harguna Yang 1,2 Karena 1,2 Itu Diizinkan Sampai 2,5 Meter Ini 2,4 Meter Kalau Kita Gunakan 1 Milli Ini Tidak Cukup Dia Maksimal Cuma 2,37 Di Soal Kita 2,4 Tidak Cukup Maka Itu Kita Gunakan Ketebalan 1,2 Ini Soal Yang Biru Itu Soal Yang Di Bawah Yang Warna Hijau Ya Kemudian Kalau Ini Ini Adalah Kalau Hanya Tiga Peretakan Ini Ada Sisi Ujung Jadi Kalau Peretakannya Panjang Seperti Gambar Yang Ini Yang Sisi Ujung Ini Dia Ya Kalau Di Ini Di Sisi Ujung Bukan 2 Peretakan Malah Kita Dengan Soal Yang Sama Kita Bisa Menggunakan 0,7 Mili Tidak Perlu Sampai 1 Mili Karena Di 0,7 Mili Dia Bisa Sampai Bentang 2,47 Sedangkan Bentang Kita Cuma 2,4 Berarti Bisa Kita Gunakan Kalau Ketebalannya 12 Centi Tetapi Kalau Ketebalannya 15 Centi Kita Harus Menggunakan 1 Mili Karena Di 0,7 2,2 Maksimal Kita 2,4 Jadi Kita Harus Menggunakan 1 Mili Karena 1 Mili 3 Mili Atau 3000 Mili Kemudian Yang Di Tengah Ini Yang Di Tengah Yang Di Tengah Ini Kita Lebih Efisien Lagi Kalau Ini Tengah Jadi Bukan Yang Yang Sudut Lebih Efisien Lagi Yang Tebal 120 Mili Kita Bisa Menggunakan 0,7 Dimana Kondisi Single Itu Kita Menggunakan 1 Mili Kalau Untuk Kondisi Di Tengah Kita Bisa Menggunakan 0,7 Kalau Untuk Ketebalan 15 Centi Kita Juga Bisa Gunakan 0,7 Ini Dia 0,7 Dimana Untuk Single Kita Sampai Menggunakan 1,2 Mili Jadi Jauh Selisih Cost Jadi Tergantung Dengan Kata Lain Tergantung Penempatannya Dimana Bentuk Strukturnya Seperti Apa Kita Pilih Menggunakan Ketebalan Berapa Daripada Smartdeck Ini Men 1,2 1,2 1,2 2,3 H 1,2 2,3 3,4 2,5 5,6